Selamat datang di quiz Who Wants To Be A Millionaire Bertemu lagi bersama saya, Tantowi, ya iyalah, sebagai pembawa acara Kali ini terserah kita adalah Andi Adinata Bagaimana perasaan anda duduk di kursi panas saat ini? Saya kira panas beneran, ternyata enggak ya Empuk nih kursinya, Mas Tantowi Ya iyalah Oke, pertanyaan Yang pertama Siapa orang paling ganteng di ruangan ini? A. Saya B. Kamu C. Tantowi, ya iyalah D. Andi Adinata Hmm, ini pasti pertanyaan jebakan ini Ya, yang paling ganteng di ruangan ini sih gue Tapi yaudahlah, ngalah aja, enggak apa-apa Jawabannya C. Tantowi, ya iyalah Ya, bener Hebat juga kamu ya Ya saja, Mas Tantowi Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Oke, siap Siapa nama adik Andi Adinata A. Ali Adelia B. Thomas Omas C. Nana D. Rika Hmm, susah ini Nama di kuis siapa ya? Mau gunakan bantuan? Boleh, Mas, bantuan sembakonya Saya butuh beras Bantuan kuis maksudnya kampret Oh, ngomong dong Boleh, boleh, boleh Mau 50-50 Tanya penonton Atau telepon temen Ehm, kalau telepon adik Boleh enggak? Yaudah, boleh deh Halo, Alia Ya, kenapa abang? Kamu lagi ngapain? Aku Lagi repahan Thomas ada enggak? Enggak ada Enggak tahu dia lagi main kemana Hmm, oke lah Ntar tolong angkatan jemuran ya Tadi abang lihat langitnya mendung Ehm, Mas, kita lagi kuis ini Malah ngobrol Oh ya, lupa Alia, Alia Yaa Nama kamu siapa sih? Abang sakit ya Aku temenin ke dokter mau Abang lagi ikutan kuis nih Cepetan jawab ntar abang traktir susu sama martabak Oke siap Namaku Alia Adelia Oke mantap Oke sip Gue tahu nama adik gue Jadi bagaimana Mas Andi? Jawabannya A Alia Adelia Benar sekali Luar biasa Andi Adinata bisa menjawab pertanyaan barusan Jadi malu Oke pertanyaan selanjutnya Kenapa Daddy Corbuzier Kepalanya botak? A Dari sananya begitu B Gak tahu C Takdir D Hukum alam Waduh Nanyain kepala Om Daddy lagi Jawab gak ya? Hmm Nah jawab aja lah Butuh hadiah kuisnya gue Jawabannya C Takdir Apa anda yakin? Yakin saya Baik kalau begitu kita kunci jawabannya ya Oke boleh Jawabannya adalah C Takdir Wuhuu Yes Jawaban yang tepat sekali Kenapa anda bisa tahu ya? Hmm Saya pernah ketemu sama beliau dulu Oh ketemu langsung sama Om Daddy ya Hmm Hebat hebat Oke kita lanjutin aja ya Siap siap Oke pertanyaan selanjutnya Kenapa Andi Adi Nata masih jomblo? A Dari sananya begitu B Gak tahu C Takdir D Hukum alam Sampai jumpa Jomba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!